hai re assalamualaikum welcome to my channel di video kali ini aku mau ngasih ide masakan sehari-hari kali ini menunya sangat-sangat sederhana banget alias menu deso yore yo ini aku ada jantung pisang dan juga tempe ini mau aku tumis ya jadi masanya itu simpel banget tapi rasanya tetap mantap nah untuk jantung pisangnya ini udah aku rebus terlebih dahulu tips dari aku ya cara merebus jantung pisang biar tetap kelihatan putih dan bersih seperti ini biar enggak berwarna hitam itu kita siapkan air di panci ya secukupnya lalu kita kasih garam aku kasih tadi sekitar satu sendok makan garam terus untuk jantung pisangnya ini lumayan besar jadi aku ngasih garamnya lumayan banyak tunggu air hingga mendidih terlebih dahulu ya air sudah mendidih kita masukkan garam jika sudah kita masukkan jantung pisangnya jantung pisangnya dibelah jadi dua dulu ya baru kita rebus nah ngerebusnya itu kurang lebih sekitar 20 menitan biar jantung pisangnya lunak Oke nah ini bahannya bahan utamanya tempe dan jantung pisang untuk bumbu tumisannya ini ada ada bawang putih bawang merah cabai rawit terus daun bawang lengkuas dan juga tomat segar Oke biar enggak lama-lama langsung aja sekarang kita tumis Oke pertama kita tumis bumbu yang sudah kita kiris-kiris ya satu dulu bumbunya ini kita tunggu dulu sampai bumbunya harum kalau kiranya kalian suka pedas banget ya boleh ditambah cabai rawitnya Oke ini ini bumbunya udah harum terus aku mau masukkan timpenya dulu timpenya kita masukkan dulu ya kita masuk dulu ini aku kasih air ya lupaan barusan enggak terikot aku kasih air sedikit nah kita masak lima menit dulu kalau udah lima menitan baru ntar lagi kita masukkan jantung pisangnya kenapa tempenya dimasak duluan karena kan tempenya pakai tempenya mentah ya enggak digoreng tadi jadi aku mau matangin dulu sebentar tempenya setelah itu kita masukkan jantung pisangnya Oke ini udah sekitar lima menitan sekarang kita masukkan jantung pisangnya wuuh enak ini nanti maunya aku masaknya tuh sampai airnya bener-bener menyusut ya jadi memang kering alias tumis-tumis banget enggak tumis yang basah yang tumis kering gitu oke selanjutnya disini aku masukkan kaldu bubuk aku pakai yang rasa sapi ya karena aku memang lebih suka yang aroma rasa sapi daripada ayam terus juga ada penyedap rasa penyedap rasanya secukupnya gula pasir ini aku pakai kira-kira aja ya kalau sedap-sedapnya kalian sesuaikan dengan selera masing-masing kita aduk dulu eh lihat ini re muantep ini re ini kuahnya udah menyusut ya bumbunya juga rasanya udah pas aku wiki barusan enak tenang nih muantep ini meskipun masakan sederhana tapi rasanya mantap wis muantep tenang nih kira udah siap untuk disantap oke re sken dulu video ide masakan kali ini siapa tahu kalian punya ide juga ya yang mau dimasakin apa gitu kalian bisa komentar di kolom deskripsi eh kolom deskripsi kalian bisa komentar di kolom komentar terima kasih udah nonton kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye